Setelah Israel kembali melakukan pengebuman di Gaza terhadap target-target Hamas, sejumlah keluarga Palestina meratapi para korban terbaru dari serangan militer itu. Di tengah kembali memanasnya situasi, Amerika Serikat menekankan bahwa Israel mengindahkan seruannya untuk meminimalisasi korban sipil. Namun Israel dan Hamas masih enggan untuk merundingkan gencatan senjata baru dan pembebasan lebih banyak sandera. Di tengah eskalasi, para pejabat Amerika Serikat menyerukan supaya Israel mengambil langkah lebih banyak untuk melindungi warga sipil di Gaza. Seruan ini datang dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan bahkan Wakil Presiden AS Kamala Harris. Kamala Harris juga menolak gagasan untuk memindahkan warga Palestina ke Mesir atau ke kemah pengungsian. Sebuah laporan yang baru-baru ini diterbitkan oleh The New York Times menunjukkan bahwa Israel telah mengetahui rencana Hamas untuk melakukan serangan 7 Oktober, namun menganggapnya remeh. Tapi menurut pejabat Israel, hal itu perlu dijawab di lain waktu. Dalam pandangannya, menghancurkan Hamas akan membuka pintu menuju perdamaian regional. Sementara itu, ia menambahkan Israel setuju dengan Amerika Serikat mengenai perlunya mengurangi korban sipil di Gaza dan meningkatkan bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Ryut Wasikal dan tim VOA. Dari Washington DC, Ryut Wasikal dan tim VOA.